Hai latihan Autodesk Inventor bagian kedua untuk gambarnya sendiri saya menggunakan gambar ini Oke seperti biasa ya kita tentukan terlebih dahulu pandangan depannya yang mana ya saya saya anggap pandangan depannya itu bagian sini ya ini bagian depan untuk sebelah sini itu bagian kanan kalau kita berhadapan dengan benda ini ini bagian kanannya gitu ya terus untuk sebelah sini itu bagian atasnya ya Oke langsung aja kita coba di Autodesk Inventor nya kita geser dulu ke kanan biar tidak terlalu bulat-balik gitu ya nanti lihat ukurannya Oke kita langsung ke sini ya start to di sketch klik aja untuk memulai gambarnya saya pilih ini ya yang bagian atas nah terus kita puterin dulu bagian sininya Hai bagian top gitu ya Nah terus kita kesini rectangle to point center ya Oke sampai eh titik ininya hijau nah ini kan kuning nih ya sampai hijau nah artinya itu dia nempel ya ke origin nah terus tarik berapa aja dulu bebas ya baru kita kasih dimensinya ya nah lebarnya tinggi apa ini ya ini ya ini dulu nih dari sini eh dari sini ke sini dulu ya 64 sini ya 64 Hai terus dari sini nih ini 114 dari sini ke sini 100 sini dari sini ke sini 114 nah udah terus kita kasih untuk bagian sini nih ya untuk bagian sini itu lebarnya 64 ya kita kasih lagi rectangle sama ya kayak tadi rectangle to point center nah sampai hijau lagi kayak tadi nah tarik tapi ininya sampai ininya sampai otomatis kayak gini yang nempel nih cat nah kayak gitu set set nah kasih ukuran berapa 64 ya 24 terus kita kasih ini ya lubang ini ya dua berapa diameter 22 Hai nah sama ya gituin juga ini kan masih kuning kan masih kuning nih masuk ke sini nah sampai hijau gini nah kalau udah hijau berarti dia nempel ya ke situ masih 22 Hai nah satu lagi sebelah sini 22 Hai nah untuk bikin radiusnya ini kita pakai line ya pakai line ya pakai line yang ini line nah sama kayak tadi ini masih kuning tuh tempelin ke sini sampai hijau nah hijau diklik kiri ya tahan mos kirinya tahan jangan dilepas tarik sampai nah gini sampai dia kita keren yang dia kita ada dan kita Subscribe kita lihat nah ini kita lihat letih kita lihat kita lihat itu kita lihat kain ya nah kita lihat kita lihat kita lihat di sini 3D model nah pilih ini ya extrude kita extrude yang ini sama ini ini sama ini ya berapa tingginya tingginya ini ya 19 kasih ya nilainya 19 nah udah 19 klik yang ini tambah jangan dulu di okein ya diklik dulu yang ini nih yang tanda tan tambah ini diklik nah satu lagi berapa tingginya tingginya ini ya 64 64 nah oke baru nah udah selesai tinggal kita bikin sebelah sininya ya juga cowokan ininya nih Nah kita kesini ke origin origin diklik yang plus ini klik nah pilih yang IZ plan ya at nih bagian tengah sini nih jadi nanti kita nge-sketch di tengah-tengah ya YZ plan diklik terus kita kesini create sketch nah nah ini kan kita mau menggambar itu kan di tengah nih ya Nah itu di tengah nih menggambar itu sebenarnya kita lagi menggambar di tengah tapi ketika pada pandangan kanan itu kehalang ya kehalang sama yang di sini nih sama kalang di sini nah gimana caranya biar sudah enggak kehalang itu kita bisa ketik F7 ya ketik apa tekan F7 ya tekan F7 atau teman-teman bisa ke sini nih ke bawah sini ke slice grafik ya ikon ini ya slice grafik nah sama aja mau F7 muslet grafik klik sama aja itu untuk menampilkan di bidang mana kita menggambarnya gitu ya Nah berhubung kita di tengah di titik F7 nah kita kasih ini ya lain-lain diarahin sampai nempel kayak gini nah arahin sampai nempel kayak gini sini nah sini ya sama B sampai nempel kayak gitu baru dikasih dimensi ya dimensinya berapa 51 ya dari sini ke sini 51 oke kasih dimensi dari sini ke situ 51 ya 51 nah terus dari sini ke sini nah ini titik itu kesini 13 nah udah gini baru kita di extrude lagi ya ke 3d model lagi extrude lagi tapi tapi extrude nya yang ini extrude cut ya pilih extrude cut terus Directionnya juga pilih yang simetrik ya kiri-kanan nah berapa lihat disini 38 ya 38 nah udah tuh ya jadi gini doang ya cuman butuh 3 kali extrude nah terus kita kasih anotasi ya kasih anotasi ya kasih dimensi ngecek udah bener belum gitu gambarnya nah di anotasi kita bisa pilih mau pilih apa terserah mau asma mau kilometer mudin mau iso ya terserah ya kita coba iso dulu oke cek cek ya dari sini ke sini ke sini ya ke bawah sini ya udah bener nah dari sini ke sini 19 terus dari sini ke sininya 51 51 lalu ini ya 38 ini lagi 64 eh mana lagi ini ya radiusnya 32 terus sama ini diameter 22 oke udah nah ini kan belakangnya ada 00 nya nih 000 gitu ya biar nggak ada nolnya gimana kita klik yang ini ya annotation klik yang tanda plus ini klik ini ya satu-satu klik satu-satu ditandain semua diklik kanan nah pilih precision kasih ini ya yang nol tuh biar yang nol di belakang koma itu bisa dihilangkan Le máxima 2 3 4 4 5 5 6 6 7 9